Tongkat rantai kemala jilid 5. Suatu bayangan hitam yang melihat mula-mula ada batu menyambar ke arahnya, lalu kemudian melihat lagi gerakannya si putih kurus, segera melesat tinggi untuk menghindarkan serangan tangannya si putih kurus yang datangnya amat cepat. Si pelajar pedang tumpul yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut juga dibuatnya. Begitu gesit gerakan bayangan hitam itu, sebentar kemudian agaknya si putih kurus akan sudah tertinggal jauh. Maka sambil menarik lengan bajunya Beetai, berkata, kepandaiannya orang itu tidak berada di sebelah bawahnya si setan kurus. Lekas. Lari dengan mendahului Beetai yang sudah meninggalkan tempat persembunyian mereka ditembok dinding gedung tua tersebut. Bayangan hitam tersebut mengetahui bahwa tempat persembunyiannya sudah diketahui orang, dengan lantas badannya sudah melesat tinggi ke atas, mulut juga tidak berhenti-hentinya berteriak matanya terus ditujukan ke arah tempat persembunyiannya si pelajar pedang tumpul dan Beetai. Lo Ji. Kenapa tidak cepat-cepat kerja? Kalau tidak malam ini, mau tunggu kapan lagi? Si putih kurus yang sedang lari mengejar bayangan hitam tadi, mendengar teriakannya, menghentikan langkahnya mengejar, lalu dengan cepat membalikan badan dan segera kembali ke dalam rumah tua di mana Ji Ye Teng ditinggal seorang diri, karena ia sangat khawatirkan keselamatan Kong Cu tersebut tidak dapat dijamin. Celaka. Aku kena tipu mereka, Ji Ye Teng sendiri mana mampu melawan mereka? Sesampainya di dalam, langsung ia mencari Kim Leng Kong Cu dan setelah dilihatnya, segera juga ia menghampirinya, yang ternyata masih tetap berdiri menjublek di tempatnya tadi. Setelah diperhatikan lebih seksama, juga tidak ada apa-apa yang mencurigakan, maka ia hanya dapat berdiri termangu-mangu di tempatnya, wajahnya merah padam, matanya terus menatap wajahnya si Kong Cu hitam itu. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya ia berkata, seolah-olah mengatakan pada diri sendiri. Bajingan. Sungguh bajingan ulung kau. HMMM. Aku betul-betul sekarang kena tipumu. Kawakali aku mentah-mentah tunggulah pembalasanku. Saat itu, B. E. Tai dan si pelajar pedang tumpul yang sudah jauh meninggalkan gedung tua itu, terus lari, gerakannya dipercepat. Setelah lari lagi sekian lama dan yakin tidak ada orang yang mengejar barulah mereka berani memperlambat gerakan mereka. Tidak jauh di depan mereka, ada sebuah benteng kota, itu adalah tembok kota lok yang yang dengan sangat megahnya. Ternyata mereka tadi telah lari memutari kota lok yang, tadi di sebelah belakang, sekarang sampai ke sebelah depannya. Mereka lalu beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon besar tidak jauh dari tembok kota tersebut. Tidak lama mereka berhenti, tiba-tiba terlihat tembok kota tersebut melayang turun sesosok bayangan mau usia yang berperawakan tinggi besar. Tidak antara lama ada lagi empat orang lain mengikuti di belakangnya, agaknya mereka itu sedang mengejar orang di depannya itu. Si pelajar pedang tumpul terkejut. Dengan suara perlahan ia berkata, Kejadian-kejadian semalaman ini memang aneh. Kau tunggu aku sebentar di sini, aku mau melihat apa yang akan mereka kerjakan. Dalam tempo sekejapan saja si pelajar pedang tumpul sudah menghilang dari depan matanya. B. E. Tsai yang ditinggalkan seorang diri lama-kelamaan akhirnya merasa kesal juga, ia merasa kesepian. Dengan tidak terasa ia menghela nafas panjang, lalu secara iseng-iseng ia berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Belum lama ia berjalan, tiba-tiba dari sebelah depannya terdengar suara orang bicara. Bocah, kau kongcu dari mana? Siapa itu orang yang barusan sama-sama jalan dengan kau? Lalu dari tempat yang ditumbuhi alang-alang tinggi, seorang berpengawakan tinggi besar yang mukanya ditutupi kerudung kain hitam. Dengan langkah perlahan-lahan ia bertindak mendekati. B. E. Tsai yang tajam ingatannya, mengetahui pasti lagu-lagu dan suaranya, bahwa orang itulah yang mencuri lihat permainan pedangnya Kim Leng Kongcu di dalam gedung tua di pinggiran kota Lok yang sebelah belakang. Dia juga telah menduga orang inilah pembunuhnya para kongcu yang ingin turut mengikuti pertandingan adu pedang Tong Tu San Siung nanti. Orang sekejam itu, di matanya sama sekali tidak dipandangnya. Maka dengan suara dingin angkuh ia menanya. Hai kau siapa? Dengan hak apa kau mau tahu segala urusan warang? Orang berkerudung hitam itu ketawa dingin. Lalu ia menghunus pedangnya dan menyerang mengarah mukanya B. E. Tsai. Tangannya bergerak, mulutnya tidak mau tinggal diam, ia berseru keras. Apakah kau juga salah satu kongcu yang mau ikut dalam pertandingan adu pedang di Tong Tu San Siung nanti? Lekas jawab. B. E. Tsai melesat tinggi menghindarkan serangan hebat tersebut. Di tengah udara badannya dilekuk membentuk setengah lingkaran dan terus menukik turun ke tanah kembali. Dari atas ia balas menyerang dengan tipu serangan yang tidak kalah batunya. H. M. 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 Kepandayanmu boleh juga. Lebih tinggi sedikit dari kepandian Kang Lem dan Coan Tiong Kongcu. Kau lebih-lebih tidak boleh dikasih hidup terus dalam dunia ini. Sambutilah. Selama orang berkerudung hitam itu bercakap-cakap, tangannya tidak tinggal diam, terus dikerjakan menyerang bertubi-tubi ke arahnya B. E. Tsai. B. E. Tsai itu kecil orangnya, tetapi nyalinya sangat besar. Mendapat serangan hebat, lagi-lagi ia melesat tinggi ke atas. Ketika badannya melayang turun lagi ke bawah, tangannya menuruti arah pedang lawan, menotok jalan darah di pundaknya orang itu. Orang berkerudung itu sama sekali tidak pernah menyangka serangannya B. E. Tsai yang masih muda itu bisa berubah-ubah demikian cepatnya, belum sempat ia menarik kembali pedangnya, tahu-tahu pundak kanannya dirasakan kesemutan. Masih untung ia sudah bergerak cepat. Kalau tidak, tidak ampun lagi ia akan jatuh rubuh tertotok. Ia hanya merasakan sakit sedikit. Tempat yang kena serangan totokannya anak muda itu ternyata agak meleset sedikit dari yang dituju olehnya, sehingga tidak sampai membahajakan apa-apa. Jahanam. Kalau begitu, betul-betul Kamlem dan Coan Tiongkongcu berdua kau yang bunuh. Lihat seranganku. Tetapi, belum lagi sempat serangannya dikeluarkan, orang berkerudung hitam itu sudah mendahului menyerang lagi dengan pedangnya. Sudah begitu, belum puas rasanya kalah hanya menggunakan pedangnya saja, tangan kirinya juga lantas dikasih beraksi, dari situ lantas keluar sambaran angin yang luar biasa hebatunya. B.E. Tai yang insyaf bahaya sudah mengancam dirinya cepat-cepat menyingkirkan diri jauh-jauh dari lawannya. Tetapi, orang berkerudung hitam itu agaknya tidak mau melepaskan dirinya lagi, seperti bayangan saja terus mengikuti di belakangnya dan lagi-lagi sudah mengirim serangan-serangan yang mematikan. Mendapat desakan rapat demikian rupa, B.E. Tai lalu ambil keputusan hendak berlaku dekat. Ia lalu mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya yang baru saja selesai dilatih di dalam sumur kematian untuk menyambuti serangan seng lawan yang hebat. Dua kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat lantas beradu. Orang berkerudung hitam itu ternyata tidak kuat menahan serangannya si pemuda yang dasyat, tubuhnya terpental ke belakang beberapa tombak, setelah badannya sempoyongan beberapa saat baru dapat berdiri tegak lagi. B.E. Tai sendiri juga sudah terkena gores pedangnya musuh yang tangguh itu. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya yang tidak boleh dikatakan ringan. Saat itu orang berkerudung hitam itu menatap wajahnya si pemuda. Tidak lama kemudian ia sudah dapat mengatur kembali jalan pernafasan seperti sedia kala. Lalu dengan wajah beringas ia menanya. Bocah! Dari mana kau dapatkan kepandayanmu? Pedangnya kembali diluruskan, bersiap-siap menyerang musuh mudanya lagi. Bertepatan pada saat itu, satu gumpalan hitam dengan gerakannya yang cepat datang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah bayangannya si pelajar pedang tumpul yang tengah mendatangi dengan cepatnya. Gerakan orang berkerudung itu ternyata gesit sekali. Begitu melihat datangnya kawan lihai lawannya dengan Sekali goyangkan pundak, cepat-cepat ia sudah kabur dari situ. Sesampainya si pelajar pedang tumpul di hadapannya B.E. Tai, segera ia berkata, Kau boleh kembali dulu. Aku belum berhasil usahaku. Aku akan menyelidiki sampai jelas sekali. Setelah berkata demikian, segera juga ia putar tubuhnya, meninggalkan B.E. Tai lagi seorang diri. Ia sekarang hendak mengejar orang berkerudung hitam yang kabur tadi. B.E. Tai mengawasi berlalunya si pelajar pedang tumpul sampai tidak dapat dilihatnya lagi, Lalu setelah menjubelek sekian lama, baru ia ingat lagi luka-luka di badannya sendiri. Dengan cepat ia lalu merobek sedikit lengan bajunya untuk membebat luka di lengannya yang masih mengeluarkan darah. Ia dongakan kepalanya melihat waktu hampir jam 3 menjelang pagi. Pada waktu demikian itu, di mana ia bisa mendapatkan barang makanan? Maka apa boleh buat ia lantas kembali lagi ke dalam perkampungan Kui In Cheung, Terus menuju ke daerah terlarang dan lalu masuk ke dalam sumur kematian. Ia segera mendapatkan ayahnya B.E. Chin Che dan ketua Hoa San P.C. Agak berdua yang telah menunggu-nunggunya sekian lama dengan perasaan khawatir. Mereka terkejut sekali melihat B.E. Tai datang dengan membawa luka di tangan. Mereka hendak menanya, tetapi sudah didahului anak muda itu, yang melihat perubahan muka mereka, lantas mengetahui rasa kekhawatiran mereka berdua. Ia segera menceritakan semua kejadian yang barusan ia alami. Bagaimana ia sudah mencuri lihat ilmu kepandaian si putih kurus dan bagaimana pula ketika ia mendengar kabar tentang kematiannya banyak kongcu di dalam kota Lok Yang dan bagaimana akhirnya mendapat luka di lengannya itu. C.E. Gak memasang telinga baik-baik mendengarkan semua penuturan si anak muda, hatinya tertarik setelah mendengar habis, ia lalu ketawa bergelak kemudian berkata. B.E. Tai, tindakan yang kau ambil itu sama sekali tidak salah, tetapi kau jangan sampai sekali-kali menelat perbuatan dan tingkah lakunya si putih itu, si orang paling serakah. B.E. Tai yang dapat melihat perubahan wajahnya C.E. Gak yang agaknya seperti hendak terjun lagi dalam dunia rimba persilatan, lantas tertawa hambar dan berkata, Saudara C.E. Apakah sudah lupa janji kita dulu? Mendengar kata-kata itu. C.E. Gak merasa seolah-olah disambar geledek, seketika itu menjadi les wajahnya. B.E. Tai yang menyaksikan perubahan wajah C.E. Gak dan tingkah laku kedua orang tua itu, ia merasa heran di hati, maka itu ia lantas menanya, Ayah, sebetulnya Ayah dan Paman C.E. pernah berjanji apa? Bolehkah anak tahu sedikit? B.E. Chin C.E. Seng Ayah coba ketawa dan menjawab, ini bukan urusanmu. Anak kecil tidak usah banyak. Tanya. B.E. Tai yang tahu ayahnya tidak marah, timbul keberaniannya. Ia lalu menanya lagi, Kenapa Ayah mau tetap tinggal dalam sumur ini? Ayah, anak pikir di dalam sumur kematian ini tidak ada apa-apanya yang harus diberati. Sebenarnya ayah masih menunggu apa lagi? Mendengar pertanyaan anaknya, seketika itu berubah wajahnya Seng Ayah. C.E. Gak yang sudah mengetahui benar tabiatnya orang tua senasibnya itu, tahu juga bahwa Seng kawan itu sedang marah, maka cepat-cepat ia mendahului berkata, A. Tai, kau jangan bertanya-tanya lagi soal itu. B.E. Tai yang keras kepala, bukannya lantas dia mendengar kata-kata orang, malah sudah berkata pula, Aku harus tanyakan ini pada ayah. Aku wajib bertanya pada ayahku sendiri. Kenapa tidak boleh? Karena sangat terharunya, hampir-hampir saja ia mengucurkan air matelagi. Sambil mengeluarkan sepatu peninggalan ibunya, ia berkata lagi, Ayah dan Paman tidak tahu kesengsaraan hidupku. Ibu cuma bisa meninggalkan sepatu kecil tidak sempat mengatakan apa-apa lagi ketika meninggalkan aku. Sekarang, setelah dengan susah payah aku berhasil juga dapatkan ayah di sini, apa aku harus biarkan terus ayah terkurung dalam sumur yang tidak ada penyinarannya ini? Apa aku bisa melihat tayah hidup tersiksa di tempat ini? Apa aku tanda tanya? Sampai di sini, air matanya drastak tertahan sudah mengalir keluar bagai hujan gerimis. Dengan air matu berlinang-linang ia mengawasi wajah ayahnya. B. E. Chin Che yang tadi marah sekali, perlahan-lahan mulai hilang rasa amarahnya, setelah tenang benar-benar ia lalu menarik lengan seng anak dan memeluknya erat-erat. B. E. Cai merasakan badan ayahnya gemetaran, ia tahu tentu ada apa-apanya yang tidak wajar, tetapi ia membiarkan saja dirinya terus dipeluk demikian oleh ayahnya. Akhirnya B. E. Chin Che juga yang lebih dulu membuka percakapan, katanya, Ya betul, aku memang tidak boleh salahkan kau anak. Tapi kau juga hendaknya jangan terlalu salahkan ibumu. Belum tentu ibumu itu mempunyai kesulitan sendiri, seperti juga halnya aku juga ada kesukaranku sendiri. Sekarang, kau selesaikan pelajaranmu yang kami berikan, setelah kau sempurnakan kepandayanmu, ayah juga tentunya akan menceritakan lagi, apa saja yang kau ingin tahu. Anak, apakah setuju usul ayahmu ini? Tanpa dipikir lagi B. E. Cai sudah berkata lagi, apa sih sebetulnya kesulitan ayah itu? Bolehkah ayah beritahukan pada anak? Anak juga tahu, ayah pernah berjanji hendak mengadakan pertandingan ilmu kepandayan dengan litian kau di Gunung Hoasan. Apa perjanjian itu mau ayah pungkiri? Apa ayah tidak mau keluar juga waktu itu dari sini? B. E. Chin Che sama sekali tidak pernah menduga kalau anaknya tahu semua urusannya, bahkan begitu jelas, mukanya mendadak menjadi tegang lagi. Tetapi hanya sebentaran saja terlintas perubahan itu, tidak lama kemudian sudah pulih kembali seperti biasa. Ia lalu menghela nafas panjang. Ketika Che gak lagi-lagi melihat perubahan wajah kawannya, ia terkejut juga, maka cepat-cepat ia menanya, Saudara B. E. T., kau sedang pikirkan apa? Setelah itu, ia lalu menoleh mengawasi si anak muda B. E. Cai. Kemudian katanya, B. E. Cai kau kemarilah. B. E. Cai jalan menghampiri Ketua Hoasan P. Generasi ke-25 Che gak saat itu terdengar lagi suaranya Che gak berkata, Aku mau tanya kau, apa Kiao Supek tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu? Kiao Supek? Siapa itu Kiao Supek? Ya, Kiao Supek itu, adalah itu kakek pendek yang telah menyuruh kau datang kemari. Sekarang B. E. Cai agaknya sudah mulai mengerti apa yang sedang dipikir oleh orang tua itu, tentu penukaran jabatan Ketua Hoasan P. itu yang akan dirundingkan, maka dengan angguk-anggukan kepalanya ia berkata, Ya, pernah. Kiao Supek memang pernah mengatakan soal penyerahan Ketua Hoasan P. kepadaku. Ia memilih aku menjalankan tugas berat itu. Ia menyerahkan kepadamu jabatan itu anak demikian B. E. Chin C. E. Seng Ayah menanya anaknya, agaknya hendak mendapatkan penyegasan. Che gak yang mendengar pertanyaan itu lantas tergelak-gelak. Ia mengawasi B. E. Cai, si anak muda, kemudian berkata lagi padanya, Kalau bukan sekarang kau jalankan peradatan pengangkatan guru di hadapanku, tunggu kapan lagi? B. E. Ta segera sadar, ia segera jatuhkan diri menjalankan peradatan di hadapan guru baru itu, Che gak berkata pula dengan suara sungguh-sungguh. Mulai hari ini kau adalah Ketua Hoasan P. 26 secara resmi. B. E. Chin C. E. yang mendengarnya, lantas berseru keras-keras. Saudara Che, kau kandung maksud apa lagi? Che gak mengawasi B. E. Chin C. E. sambil bersenyum. Ia lalu berkata, Aku pasti bisa mengatasi semuanya. Saudara B. E., legakanlah hatimu. Kemudian, dengan suara keren berkata pada murid barunya, Kau istirahatlah dulu. Segala urusan boleh kita bicarakan belakangan. Nanti semua kita rundingkan lagi perlahan-perlahan-lahan. Mulanya B. E. Chin C. E. hendak menampik, Tetapi akhirnya setelah berpikir bulat-balik, Diterima juga tugas beratnya itu. Ia lalu pamitan dan pergi meninggalkan Che gak dan ayahnya berdua. Malam itu ia tidak dapat tidur pula si ia terbangun. Ia terus-menerus memikirkan apa yang menyelubungi diri seng ayah serta gurunya itu, Mengapa mereka tidak mau keluar dari sumur celaka itu. Seng waktu berlalu dengan amat cepat. Dalam tidurnya, tiba-tiba, B. E. Tai dikejutkan dengan suara seruling ayahnya yang ditiup dengan nada yang sangat mengenaskan. Cepat-cepat ia lompat bangun lalu dengan berindap-indap. Ia menghampiri ayahnya dan segera duduk di sampingnya. Tetapi karena rasa letih yang tak terhingga, Sebentar kemudian ia sudah tertidur lagi, Badannya bersandar di dada ayahnya. Tanpa disadari B. E. Chin C. E. telah mengucurkan air mata. Dengan wajah berlinang-linang air mata, Ia menatap wajah anaknya. Ia juga tahu mengapa ia tertidur secepat itu. Demikianlah, B. E. Tai yang telah berdiam di dalam sumur kematian itu selama 20 hari, Telah mewarisi seluruh kepandayan ayah serta gurunya, Yang selain menurunkan kepandayan masing-masing, Juga mewariskan kepandayan yang mereka ciptakan sendiri. Pagi-pagi sekali ketika B. E. Tai terbangun dari tidurnya Sudah mendengar suara tertawa ayahnya serta gurunya yang agaknya sedang bergembira. Begitu C. E. Gak mengetahui B. E. Tai berjalan menghampiri mereka, Suara tertawanya menjadi keras. Ia tertawa terbahak-bahak. A. Tai, kebetulan kau datang. Lekas kau pergi cari dua guci arak dan makanan yang enak-enak. Hari ini kita akan mengadakan pesta semeriah-meriahnya. B. E. Tai menjadi heran, maka ia bertanya. Untuk merayakan apa? Tolol tentu saja untuk merajakan hari gemilangmu. Kau telah berhasil meyakinkan seluruh ilmu kepandayan dari sumur ciptaan kami sendiri, Itu ilmu kepandayan dari sumur kematian, Apa kau rasa itu tidak seharusnya? B. E. Tai juga lantas menyambungi tertawanya C. E. Gak. Tetapi sebentar saja ia sudah berhenti tertawa, Lalu berkata pada anaknya, Anak, lekaslah. Kau turutlah perintah gurumu. Walaupun dalam hatinya B. E. Tai merasa keheranan, Tetapi akhirnya ia pergi juga. Baru saja ia keluar dari lubang sumur kematian, Ada seorang kongcu, Kongcu baju hijau sedang berdiri menanti di dekat mulut sumur itu. Sambil memegang tangannya B. E. Tai ia berkata, Saudara B. E. Akhirnya kau keluar juga. Sudah beberapa kali aku kemari, Tidak pernah aku lihat kau muncul. Untung sekarang kau keluar. Hai, kenapa kau tak mau cari aku di rumah saja? B. E. Tai yang mendengarkan si kongcu baju hijau itu, Yang katanya sudah pernah beberapa kali datang ke pinggiran sumur khusus Untuk menunggu keluarnya ia dari dalam, Dalam hatinya merasa sangat heran. Kongcu itu sebenarnya mempunyai urusan apa yang perlu disampaikan padanya, Tetapi karena ia sendiri sudah dibikin pusing oleh kelakuan ayah Serta gurunya, yang dianggapnya tidak wajar, Sama sekali ia tidak mau perdulikan lagi kedatangannya kongcu itu. Maka ia segera bertanya dengan suara yang tawar hambar, Apa maksudmu datang kemari? Si kongcu baju hijau yang mendapat perlakuan demikian rupa dari orang yang sudah lama ditunggu-tunggunya Dalam hati merasa kurang senang, Maka dengan pandangan mata penuh rasa penyesalan ia berkata, Tidak aku sangka kau bisa bersikap begini rupa di depanku. Lalu dengan sekali mengebas tangan, Orangnya sudah berlalu meninggalkan B. E. Tai jauh-jauh. Sewaktu dirinya melayang di tengah udara, Ia berkata pula dengan sangat gemas, Sebetulnya salahku sendiri. Punya metu, tidak bisa melihat, Sekarang aku salah lihat orang. Mau apa lagi? B. E. Tai agak merasa menyesal atas perlakuannya terhadap si kongcu, Maka ia segera lari menyusul sambil berteriak. Sahabat, jangan terlalu menuruti hawa nafsu dulu. Kau kembalilah. Aku masih ada banyak kata-kata yang hendak ku tanyakan padamu. Hai sahabat, kenapa begitu besar ambetmu? Tetapi si kongcu baju hijau sudah tidak mau menghiraukan lagi padanya Dan terus berjalan meninggalkan B. E. Tai. B. E. Tai meski merasa bersalah dan menyesal Tetapi karena sifatnya angkuh, Melihat si kongcu baju hijau tidak mau meladani padanya, Ia juga tidak mau mengejarnya lagi Dan lalu membelokan arahnya, Pergi ke dalam kota Lok Yang. Dengan cepat ia membeli segala rupa barang keperluan Yang dipesan oleh guru dan ayahnya tidak lupa juga Araknya yang dua poci itu Setelah dianggap cukup semuanya, Ia segera balik kembali masuk ke dalam sumur kematian Hari itu, Ciega dan B. E. Chin Che Memang sudah bermaksud mau mabuk-mabukan Arak yang dibeli oleh B. E. Tai dengan cepat sudah mereka tenggak habis Muka mereka sudah merah padam B. E. Tai yang menyaksikan mereka berdua sudah mabuk demikian rupa, Makin merasa khawatir, Maka dengan menahan rasa ngantuknya ia terus menjaga di sebelah mereka Tetapi biar bagaimana kuatnya, B. E. Tai tetap B. E. Tai B. E. Tai Mas merupakan satu anak kecil, Tidak lama kemudian ia sudah tertidur di luar kemauannya Entah sudah berapa lama ia tertidur, Tiba-tiba ia bangun Dengan cepat ia menoleh ke tempat di mana ayah dan gurunya tadi tidur Kagetnya kini menjadi-jadi Ia tidak dapat melihat bayangan ayah maupun suhunya Satu firasat tidak baik mulai menyerang dirinya Ia segera membuka mulutnya dan berkauk memanggil Ayah! Ayah! Ah! 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 Suhu! Suhu! Tanda petik! Hai! Kenapa kau berteriak-teriak begitu? Lekas kemari! Mari sini! Aku ada banyak perkataan yang mau aku bicarakan dengan kau Suara itu datangnya dari suatu tempat di belakang dirinya Dengan cepat ia membalikan badan Ternyata gurunya itu entah sejak kapan sudah duduk diang di situ dengan metu, terus menerus memandang ke arahnya, sedang tangannya tidak henti-hentinya menggapai-gapai memanggil padanya Di sampingnya, duduk ayahnya, B.E. Chin Chee yang juga sedang memandang terus wajahnya anak muda itu Suhu ada perintah apa yang murid harus lakukan demikian B.E. tak segera menanya gurunya B.E. Chin Chee memandang Chie Gak sejuru selamanya, dan orang yang dipandang segera membalas dengan anggukan kepala A.Tai, demikian kata Sang Guru, aku mau tanya kau Apakah sudah tahu sekarang ini kau sudah mewarisi semua kepandayan dari golongan Hoa San Pei kita B.E. Tai menganggukan kepalanya Mulutnya Chie Gak berkemak kemik, bicara dengan suara sangat perlahan Sembilan tiang batu beterbangan melewati puncak gunung Butiran air sungai berkumpul menyaingi awan biru, demikian B.E. Tai segera melanjutkan kata-kata gurunya Hei, dari mana kau dapatkan kata-kata lanjutannya itu tanya Seng Suhu Keheranan Dari tujuh kepingan batu kumala yang terpecah-pecah oleh si litian kau Apakah kau tahu asal-usulnya pecahan kumala itu tentu saja, itu tongkat rantai kumala Ya, betul Chie Gak lalu menoleh, sekarang ia memandang B.E. Chin Che E, ayahnya B.E. Tai dan berkata padanya Ya, saudara B.E., di dunia ini sebetulnya tidak kurang keadilan Ilmu kepandayan Kiu Teng Sin Keng yang ada Dalam tongkat rantai kumala sudah ia dapatkan Apalagi yang harus aku pikirkan? Untuk menjadikan bocah ini jago dunia rasanya tidak susah lagi Betul tidak? Setelah itu kembali ia mengawasi B.E. Tai dan berkata pula padanya A. Tai, dua baris kata-kata tadi itu adalah kuncinya untuk siapa saja yang ingin mendapatkan kita pelajaran Kiu Teng Sin Keng Harta pusakannya Hoa San Pai Kau carilah itu sendiri Dicari sampai di situ, Chie Gak sudah tidak dapat menahan rasa girangnya Ia tertawa berbahak-bahak Tetapi belum lama ia tertawa itu tiba-tiba di atas sumur terdengar suara seseorang yang menyambungi ketawanya Wajahnya Chie Gak berubah seketika Sambil menghelana pasia berkata Itu tentu suaranya si setan yang paling serakah Kata-kata kuncinya untuk mengambil kitab palajarau Kui Teng Sikeng itu sudah didengar semua olehnya Kalau mau menyayangi dia suka rasanya ah Tiga tahun yang lalu, kalau bukannya dia yang terus mengganggu kami di dalam Sekarang ini aku tidak mungkin jadi begini Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan lagi kata-katanya Suaranya makin keras Atai Sekarang ini, soal jatuh bangunnya Hoa San Pai Ku serahkan dalam tanganmu Baik-baik kau jaga diri Lagi-lagi Be'e Tsai anggukan kepala Mendadak Chie Gak tertawa lagi Suaranya menyeramkan Lalu sambil menengadahkan mukanya ke atas Ia berkata lagi Murid Hoa San Pai Chie Gak sudah menunaikan tugas baktinya Tapi sayang tenaganya kurang, dia merasa tidak ada muka lagi menemui orang Dia juga yang menyebabkan tongkat rantai kemala sampai jatuh dalam tangan orang lain Maka dia sudah bersedia Tanda petik Be'e Tsai yang mendengarkan terus Merasa ada apa-apa yang tidak wajar Maka ia lantas menjerit keras orangnya juga turut lompat melesat menghampiri sang guru Suhu Suhu Kau Tanda petik Ketua Hoa San Pai turunan ke-25 tertawa hambar Ia berkata pula Atai, baik-baik iah kau jaga diri Berbareng dengan habisnya perkataannya itu Tangan kanannya sudah menghajar batok kepalanya sendiri Sekali terdengar suara nyaring dari barang pecah Kepalanya Tsai tidak tahan menyambuti gempuran tangannya sendiri yang sangat hebat Seketika itu juga hancur berantakan, darah menyembur keluar seperti air mancur Be'e Tsai menjerit, menangis dan meraung-raung Suhu 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 Ratapnya terus Tetapi Be'e Tsai yang menyaksikannya hanya tertawa dingin saja Tingkah lakunya menjadi aneh Ia lalu berkata pada anaknya Hi Apa yang kau tangisi? Dengan menghabiskan nyawa sendiri, gurumu tidak berbuat salah Sekarang semua tugas beratnya sudah diserahkan atas pundakmu Kau harus pikul itu sekuat tenaga Lanjutkanlah terus usahanya Wujudkanlah cita-citanya Sekarang kau diam Be'e Tsai memesut kering air matanya dan menganggukan kepala Be'e Tsai Seng ayah bersenyum puas dan melanjutkan kata-katanya lagi Tempo hari, bukankah kau pernah tanyakan kenapa aku tidak mau keluar dari dalam sumur ini? Begini Itu sebabnya karena aku pernah berjanji dengan litian kau tidak akan mencari ia di luar sumur tetapi ia sendiri juga tidak boleh masuk ke dalam mencari setori Begitu juga dengan suhumu, dia ini dan aku sudah berjanji sehidup semati dalam sumur celaka ini Maka itu juga aku tidak mau keluar dari dalam sumur ini sampai hari akhirku Be'e Tsai mulai menangis lagi Ia mencoba terus hendak merobah penderiannya Seng ayah Apa ayah tidak mau ketemukan ibu dulu? Demikian tanyanya, suaranya memilukan hati Perlahan-lahan Be'e Tsai memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya Dari dalamnya ia mengeluarkan sesuatu benda kecil yang lantas diserahkan kepada anaknya sambil berkata Katakanlah pada ibumu, aku akan pergi lebih dulu Ini, ini adalah pasangan sepatu kecilmu yang kasih panas abtunya lagi itu Be'e Tsai tidak dapat menangkap apa maksudnya kata-kata Seng ayah Ia terus menangis, dan terus menangis walaupun tangannya sudah menerima sepatu pemberian ayahnya Setelah menyerahkan sepatu kecil, pasangan sepatu pemberian ibunya Be'e Tsai ketika ia hendak meninggalkan Kui In Tsung Kemudian Be'e Tsing Chee melanjutkan pula kata-katanya A Tsai, kau jangan bisanya menangis melulu Sekarang kau harus ingat dan catat dalam hatimu betul-betul Litian kau itu adalah orang yang telah menyebabkan kau terlantar sampai begini Ingatlah terus selama hidupmu Sekarang kau pergilah dari sini Lekas Be'e Tsai lantas menangis menggerung-gerung macam anak kecil Ia tidak mengetahui kalau ayahnya secara diam-diam sudah mengeluarkan pisaunya dan juga sudah menempelkan pisau itu pada dadanya Agaknya ia akan segera menamatkan jiwanya sendiri Sudah 12 tahun lamanya ia hidup terus bersengsara di dalam sumur kematian Sudah 12 tahun lamanya ia menghadapi godaan lahir maupun batin Sekarang, setelah dapat melihat anaknya serta mengetahui bagaimana kepandayan anaknya Apa salahnya kalau ia membunuh diri menamatkan riwayatnya sendiri? Kau masih tidak mau tinggalkan tempat ini? Apa kau mau lihat aku mati di depanmu? Sekali terdengar lagi bentakannya Be'e Chin Chee Si orang tua, suaranya menyeramkan sekali Walaupun Be'e Chin Chee membentak-bentak di hadapan anaknya Tetapi dengan penuh kasih sayang tangannya yang satu mengusap-usap kepalanya seng anak Sedangkan tangan lainnya dipakai untuk menyodorkan seruling hitamnya Sebuah seruling yang membawa riwayat Betul-betul Be'e Chin Chee merasa seperti kehilangan pegangan Apa yang dapat diperbuatnya? Mendadak ia jatuhkan diri, berlutut di hadapan seng ayah sambil terus-menerus membentur-benturkan kepalanya di tanah Darah sudah mengalir keluar dari jidatnya tetapi anak muda ini masih terus berbuat apa yang dipikirkan Melihat keadaan seng anak, pisau yang sudah berada dalam genggamannya dan sudah menempel dada itu akhirnya terlepas jatuh di tanah Air matanya turun ras Membasahi rambut anaknya yang masih tetap berlutut sambil membenturkan kepalanya Tiba-tiba seng ayah menubruk anaknya dan merangkul anaknya erat-erat Pakaian bagian dadanya berlepotan darah seng anak tidak dihiraukan Ia terus merangkul dan memeluk tubuh anaknya sambil menangis Lama dua orang berpeluk-pelukan dengan air matu berlinang-linang Mereka tidak berkata-kata Demikianlah, akhirnya suatu drama yang akan menyedihkan telah terhindar dan kini perlahan-lahan mereka telah melupakan diri sendiri Fai-i-i-i Pertandingan ilmu pedang di Tong Teu San Chiung Kuil P.B.E.C.Y. di luar kota Lok yang sudah lama terkenal karena kemegahahnya Suatu hari, sebelum sinar matahari muncul menyinari bumi Ketika pukulan genta memperdengarkan suaranya 800 orang padri sedang repot-repotnya membaca doa Terlihatlah seorang anak muda yang sedang berjalan meninggalkan kuil tersebut Anak muda itu tidak lain tidak bukan adalah P.E.C.Y. yang akhirnya dapat juga membujuk ayahnya supaya jangan mencari jalan pendek dan demikianlah mereka telah keluar dari dalam sumur kematian dan meminjam kuil P.B.E.C.Y. sebagai tempat menetap sementara Karena sangat lamanya baju sutera yang dikenakan oleh anak muda ini Maka walaupun mahal harganya, tetapi karena banyak tambalannya Menyebabkan orang-orang tidak ada seorang juga yang tahu bahwa anak muda ini sesungguhnya adalah bekas kongcu dari kuih Inchung di gunung bongsan yang sudah tersohor namanya Dengan membawa seruling di tangan, seruling pemberian ayahnya, ia keluar dari dalam kuil P.B.E.C.Y. dan mulutnya menggumam sendiri Ayah, anak akan pergi menyelesaikan satu urusan dulu Semoga dewa kebahagiaan selalu melindungi ayah Demikianlah, B.E.C.Y. yang kini telah menjadi ketua Hoasan P yang resmi Dengan sendirinya mempunyai banyak urusan yang harus dikerjakan Ia harus dapat mencari enam orang tosu pengkhianat partainya Ia harus dapat mencari di mana letaknya kitab Kiyu Teng Sin Keng, dan lain-lainnya lagi Setelah dapat tempat tinggal sementara untuk memernahkan ayahnya Dua hari kemudian ia lalu pergi meninggalkan Seng Ayah hendak menyelesaikan persoalan pokok yang terus menjadi buah pikirannya Di tengah perjalanannya, tiba-tiba ia ingat si Kongcu Hijau, kenalan barunya Dan ingat juga pada hari pertandingan pedang yang akan segera dibuka di dalam Tong Tusan Tsiung Maka arah yang ditujunya kini adalah tempat tersebut Berjalan lagi tidak lama, ia sudah hampir sampai di Tong Tusan Tsiung Dari jauh ia sudah dapat melihat ada empat orang penjaga pintu di depan sebuah gedung besar Dan ini adalah itu tempat yang dijadikan pusat perhatiannya tiap jago pedang muda yang akan mengangkat nama Sedang enak-enaknya ia berjalan sambil memandang lurus ke muka Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara drapnya kaki-kaki kuda yang banyak sekali Ia cepat-cepat menoleh ke belakang Segera pula dilihatnya ada delapan penunggang kuda Kuda putih seluruhnya sedang mengiring seorang Kongcu beralis tebal yang menunggang kuda kuning Sendiri Kongcu alis tebal ini tentunya juga mau ikut dalam pertandingan adu pedang Kenapa orang-orangnya besar-besar semuanya demikian dalam hati Becai berpikir dengan diliputi perasaan keheran-heranan Si Kongcu alis tebal juga sudah segera melihat anak muda dengan pakaiannya yang kurang pantas Tetapi lantas ia buang muka sambil keluarkan suara tertawa menghina Tidak demikian halnya dengan si orang tua tinggi besar yang ada di sebelah kanannya Begitu kebentrok dengan sinar matanya Be-e-tai Ia segera mengetahui bagaimana kepandainya si anak muda Ternyata pandangan matanya sangat tajam Ia tidak menduga keliru Memang benar anak muda yang berpakaian sederhana itu adalah seorang jago muda yang berkepandain sangat tinggi Agaknya orang tua itu tidak dapat lagi menahan untuk tidak mengeluarkan seruan kagetnya Eh haha Dan ia terus memperhatikan si pemuda Tetapi Be-e-tai sendiri sama sekali tidak mau ambil pusing siapa mereka Langkahnya dipercepat dan langsung menghampiri salah satu dari empat penjaga pintu tersebut Ia segera menanya padanya Numpang tanya, apa di sini ada seorang kongcu yang mengenakan baju hijau? Tolonglah kau panggil dia keluar untuk menemui aku Si penjaga yang melihat Be-e-tai hanya seorang diri saja tanpa pengiring Juga pakaiannya tidak begitu sempurna Sama sekali tidak memandang mata padanya Maka dengan seenaknya saja ia menjawab Kongcu mana itu yang kau cari? Pada waktu ini, hampir semua kongcu sudah berkumpul di sini Juga tidak Sedikit dari antara mereka itu yang mengenakan pakaian warna hijau Siapa sebenarnya yang kau maksud itu? Baru saja Be-e-tai hendak memberikan penjelasannya Kongcu alis tebal beserta para pengiringnya itu juga sudah sampai di tempat itu Salah seorang tua tinggi besar perigiringnya si kongcu itu Lalu maju menghampiri seorang penjaga dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya Si penjaga yang mendengarnya, lantas berkau ke dalam dengan suaranya yang nyaring keras Tiang Pek Kongcu dari Tian Kian Chun tiba Suara seruan Tiang Pek Kongcu dari Tian Kian Chun itu terus mengema di udara sekian lamanya Lalu dari dalam gedung terdengar suara orang menyambuti suara itu dengan seruannya yang sama Tiang Pek Kongcu dari Tian Kian Chun tiba Suara seruan itu terus sambung menyambung terdengarnya sampai masuk jauh ke dalam gedung Mendengar itu, Be-e-tai juga lantas membatalkan niatnya hendak menceritakan tentang pertemuannya dengan si kongcu baju hijau yang baru dikenalnya Lalu dengan perasaan tidak puas dia berkata pada penjaga itu Aku juga mau ikut dalam pertandingan adu pedang di sini Kenapa kau tidak izinkan aku masuk ke dalam? Penjaga itu tertawa keras-keras dengan sikapnya yang sangat mengecek Ia bertanya Kau kongcu dari mana sih? Bongsan kongcu dari Kui In Chun jawab Be-e-tai tanpa pikir panjang-panjang lagi Empat penjaga pintu yang mendengar disebutnya nama bongsan kongcu dari Kui In Chun lantas pada melengap Setelah ditegasi, ternyata salah seorang dari antara mereka memang juga pernah pergi ke Kui In Chun dulu Lantas sudah mengenal pemuda itu Karena sangat terkejutnya, seketika itu ia berseru Oh, betul kau bongsan kongcu Mengapa kongcu bisa jadi begini? Be-e-tai mengetahui bahwa tentu penjaga ini pernah juga datang ke rumahnya di Kui In Chun dulu Maka sambil bersenyum segan ia berkata Nah, sekarang tentu kalian perbolahkan aku masuk, bukan? Tapi untuk aku kalian tidak perlu berteriak-teriak seperti tadi Itu mana boleh Di sini sudah aturannya begitu Demikian kata si penjaga lekas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Ia lalu mementang bacotnya dan berteriak lagi Bongsan kongcu dari Kui In Chun tiba Begitu juga seperti tadi Suara yang sama setelah berkumandang agak lama Lalu terdengar berturut-turut seruan yang serupa sampai masuk jauh ke dalam Dengan tindakan lebar be-e-tai lalu masuk ke dalam Berjalan mengikuti rombongan kongcu beralis tebal tiangpek kongcu Setelah melewati lagi sebuah lorong yang terdiri dari batu putih melulu yang cukup panjang Lalu sampailah anak muda ini di dalam sebuah ruangan peranti bertanding Di situ sudah berkumpul banyak orang Lebih dari 400 pasang metal Terus ditujukan ke arah depan pintu Masuk mereka ingin sekali melihat bagaimana rupanya si kongcu dari Kui In Chun Yang telah lama mereka segani Tetapi be-e-tai tidak mau menarik perhatian mereka Ia terus berjalan sambil tundukan kepala Setelah sampai di dalam ia terus menyelingap masuk ke dalam deretan bangku-bangku yang masih ada yang kosongnya Di salah satu kursi ia duduk tenang-tenang Sebentar kemudian ruangan di dalam gedung itu telah berubah sunyi senyap Semua mata masih ditujukan ke depan pintu masuk Semua orang tua sih menanti-nantikan kedatangannya bongsan kongcu dari Kui In Chun Lama sekali, yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul Tiada orang lain lagi yang masuk HMM Bongsan kongcu dari Kui In Chun Sungguh besar kepala dia Begini lama ia masih belum mau masuk juga Tunggu apa dia di luar demikian Be-e-tai mendengar salah seorang berkata Orang yang tepat duduk di sebelahnya berkata pada kawannya Ternyata, sewaktu Be-e-tai Si kongcu dari Kui In Chun tadi masuk Tidak ada seorang pun juga yang menyangka Kalau seorang anak muda yang mengenakan pakaian yang kurang pantas Yang mereka lihat masuk dan berjalan di belakangnya rombongan tiangpek Kongcu, sebenarnya adalah itu orang yang mereka nanti-nantikan sekian lamanya itu Dialah bongsan kongcu dari Kui In Chun yang mereka segani Be-e-tai yang menyaksikan tiadkah laku mereka dalam hati merasa geli Tetapi sebentar kemudian ia sudah tidak pusingkan mereka lagi Yang ia ingin ketemukan ialah si kongcu baju hijau Dia lantas mendongakan kepala memandang ke atas panggung tinggi, tempat yang khusus Disediakan untuk para kongcu mengadu ilmu pedang mereka Yang tidak lama lagi akan segera dimulai Jauh di sebelah depan, ia melihat dua orang perempuan yang sedang duduk beraling dibalik di Rai Sutra Merah Di belakangnya dua wanita itu, dilihatnya empat wanita lain yang berdiri Be-e-tai lantas mengambil kesimpulan bahwa dua orang wanita yang duduk itu masing-masing adalah Gou Tong Xin Khao dan anaknya, dan empat orang wanita yang berdiri itu tentunya adalah empat orang pelayan mereka, ibu dan anak Tidak lama Be-e-tai memandang ke arah Tirai Sutra lalu meneruskan arah pandangnya ke kanan dan ke kiri Dalam gedung di perkampungan Tong Susan Shun saat itu ternyata sudah penuh sesak Dibanjiri orang-orang dari perbagai tempat yang sengaja berkunjung ke situ dari tempat-tempat jauh maupun dekat untuk menyaksikan pertandingan pedang atau turut bertanding sendiri Para kongcu datang dengan pakaian serba mewah dan indah Kebanyakan di antara mereka itu membawa pengiringnya masing-masing Semua pengiringnya juga mengenakan pakaian yang cukup mendereng Mereka ini juga memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi hanya Be-e-tai saja yang belum mengenali mereka masing-masing Tiba-tiba matanya Be-e-tai, kongcu dari Kui Intihung terbelalak Di salah satu sudut dalam ruangan itu Di sebelah timur laut gedung, dilihatnya seorang yang tidak asing lagi baginya, si putih kurus yang sedang bercokol dengan aksinya HMM! Bagus! Kau juga ada di sini, demikian pikirnya dalam hati, alisnya dikerutkan, giginya mengertak Ketika matanya celingukan lagi ke sana kemari lebih-lebih kaget ia Di sebelahnya, entah sejak kapan, tahu-tahu sudah duduk seorang tanpa ia sendiri mengetahui kedatangannya Ia lalu menoleh ke belakang Kagetnya kini makin menjadi-jadi Orang yang ada di belakangnya itu ternyata tidak lain Tidak bukan daripada si orang tua tinggi besar sendiri Salah seorang dari empat pengikutnya si kongcu beralis tebal Tiang pek kongcu Meskipun orang tua tinggi besar itu duduk di belakangnya dan tenang-tenang saja tampaknya Tetapi dalam hatinya Be-e-tai sudah agak bercekat Ia heran, mengapa orang tua tinggi besar ini hanya duduk seorang diri saja Kemana si kongcu alis tebal? Ia lalu memandang lurus ke depan Di sebelah sana, ia dapat melihat tegas si kongcu alis tebal itu yang sedang duduk di tempat yang agak dekat dengan panggung pertandingan Mengapa pengikutnya bisa berada di dekatnya Be-e-tai, jauh dari majikan mudanya sendiri? Dalam hati Be-e-tai sudah timbul rasa curiganya Tetapi ia tidak takut segala apa Ia juga tidak takuti padanya dan masih duduk tenang-tenang saja di tempatnya Tidak antara lama di dalam gedung itu berturut-turut mendatangi Kiyu Hoa Kongcu, Lam Hei Kongcu, Lu Tong Kongcu dan terakhir Roe Yesan Kongcu Di antara mereka itu semua, hanya Lu Tong Kongcu seorang yang berpakaian sangat sederhana dan sikapnya juga tidak angkuh Melihat kongcu ini, diam-diam Be-e-tai menganggukan kepala dan berkata dalam hati Kongcu ini seolah-olah sebutir mutiara yang terpendam, ada orangnya tidak dapat dilihat Orang seperti dia inilah yang banyak mempunyai harapan besar dalam hidupnya Lu Tong Kongcu itu sendiri, yang senantiasa memperhatikan Be-e-tai dari jauh, sudah mengerti bagaimana perangainya anak muda ini Kebetulan saat itu Be-e-tai sedang mengawasi padanya Dua pasang metu bentruk Senyum yang manis menghias bibirnya Lu Tong Kongcu Ia juga lalu menganggukan kepala yang segera dibalas oleh Be-e-tai sambil bersenyum Ketika Be-e-tai hendak berpaling ke belakang, orang tinggi besar yang tadinya ada di belakangnya Saat itu ternyata sudah berada di sebelahnya tepat Bukan main terkejutnya ya Entah sejak kapan orang tua ini pindah ke sebelahnya Saat itu, orang tua tinggi besar itu juga sedang memandang ke arah Lu Tong Kongcu Tiba-tiba Be-e-tai melihat ia bangun berdiri Lalu dengan jalan perlahan-lahan pergi mendekati Tiang Pek Kongcu dan berbisik-bisik dengan Kongcu ini Setelah itu ia lalu balik kembali ke tempatnya, di sebelah Be-e-tai Menyaksikan semua tingkah lakunya orang tua tinggi besar ini Hatinya Be-e-tai sudah semakin curiga Tetapi ia masih berlagak tidak mengerti, berpura-pura tidak tahu menahu dengan mereka Ia hanya ingin menantikan perkembangan selanjutnya Sementara itu, alat tetabuhan sudah mulai dipukul gentiar Suara tepuk tangan riu sudah mulai terdengan berkumandang di dalam ruangan pertandingan Berbareng dengan itu, tirai sutra merah juga mulai terangkat perlahan-lahan Di balik tirai kini tampaklah dengan tegas wajahnya Go Tongsin Kho Serta anaknya, Xiao Bengeng Be-e-tai hampir saja terlompat dari tempat duduknya Tatkala dapat melihat wajah mereka Dalam hati diam-diam ia berpikir Eh, dalam dunia ini tidak taunya masih ada perempuan secantik itu Sungguh cantik Semua yang hadir dalam ruangan pertandingan itu Juga tidak ada seorang yang tidak memuji kecantikannya yang sangat menyolok dari dua wanita yang tadi duduk di balik tirai Terutama lagi yang lebih muda, anaknya bukan main cantiknya Suara kasak kusuk sebentar saja sudah riu tei dengar di sana sini Dua wanita yang duduk di belakang tirai sutra itu memang sungguh cantik Mereka itu adalah Go Tongsin Kho bersama putrinya, Xiao Bengeng Go Tongsin Kho yang pandai merawat diri Walaupun usianya sudah mendekati setengah abad Tetapi orang melihat seperti baru berumur dua puluhan tahun saja Sedangkan Xiao Bengeng, yang kini baru berusia lima belas tahun, cantiknya melebih bidadari B.E.Tai yang melihat parasnya Xiao Bengeng yang seperti sudah tersedot semangatnya Pandangan matanya sudah tidak bergerak lagi, terpaku di tempatnya si Nona Hatinya memukul keras, entah bagaimana perasaannya saat itu Diam-diam dalam hatinya ia berpikir Rasanya aku seperti pernah tertemu wajah cantik ini Tapi kapan dan di mana? Yang terang, aku pasti sudah pernah bertemu dengan dia Tapi di mana, ya? Dengan susah payah akhirnya berulah ia dapat menarik kembali pandangnya dari muka si Nona cantik Ia berpikir sejenak Tiba-tiba ia ingat kembali maksud sebenarnya Hendak mencari si Kongcu baju hijau Yang sampai sekarang masih belum dapat dilihatnya Maka ia lalu mencari-cari kembali kemana-mana Dalam herannya ia berpikir Kenapa sampai sekarang aku tidak bisa melihatnya? Barangkali ia tidak datang ke sini Kalau datang kenapa? Tidak bisa kulihat padanya Sedang aku sudah dari pagi-pagi duduk di sini B.E.Tai mengangkat kepalanya lagi Memandang wajahnya Xiao Bengeng kembali Tetapi sebentar kemudian sudah dialihkan lagi arah pandangnya Mencari-cari orang yang sedang dipikirinya Saat itu hari menjelang tengah hari Gou Tong Xin Khao perlahan-lahan berdiri Lalu sambil tertawa manis Menggiurkan ia memandang tempat sekitarnya Kemudian berkata Atas kunjungan para hadirin sekalian yang terhormat Di sini atas nama Tong Tusan Xiong Aku mengaturkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian Terima kasih atas perhatian para hadirin yang sudah berkunjung ke tempatku yang sempit ini Baik untuk mereka yang mau mengikuti pertandingan sendiri Maupun untuk mereka yang hanya ingin menyaksikan keramaian saja Tentang pertandingan adu pedang yang sekarang akan dibuka ini Sebenarnya adalah atas kemauannya Mendiang ayahnya anakku ini Tangannya menunjuk ke arah Xiao Bengeng Terus melanjutkan Beliau mengandung maksud tersendiri Dan tentu para hadirin sekalian telah mengetahui maksud ayahnya ini Maka tidaklah perlu di sini aku sebut-sebutkan lagi Sekarang pertandingan akan segera dimulai Tapi, untuk menjaga ketenangan supaya tetap terjamin dan untuk menghindarkan segala bahaya Hendaklah para kongcu sekalian suka memberi sedikit kelonggaran pada lawannya masing-masing Sampai di sini aku membuka pertandingan ini Dengan resmi pertandingan dibuka Silahkan Sedikit kata-kata pembukaan ini telah disambut meriah oleh para hadirin di situ Suara tepuk tangan riuh terdengar di sana sini Gotong Xin Khao sendiri lalu duduk kembai di tempatnya Senyumnya selalu menghias bibirnya Kecantikannya bertambah-tambah Hening sesaat Tidak ada kongcu yang berani maju dalam babak pertama ini Lama sekali Tiba-tiba terdengar suara tambur berbunyi sebagai tanda pertandingan boleh dimulai Seorang kongcu muka hitam lantas naik ke panggung Biarlah yang hui kengteng yang maju lebih dulu membuka pertandingan dalam babak pertama ini Demekian terdengar suaranya yang nyaring keras menantang musuhnya Kemudian perlahan-lahan pedangnya diloloskan dari sarungnya Semua orang yang menyaksikannya tidak ada yang tidak kaget Pedang itu bukan pedang sembarangan Panjangnya lebih panjang daripada pedang Pedang umumnya Tebalnya pun jauh lebih tebal beberapa kali lipat daripada pedang biasa Beratnya sedikitnya juga lebih dari 30 kati Pada umumnya Dalam permainan pedang Keringanan dan kelincahan tubuh lah yang diutamakan Maka pedangnya juga dibuat tidak terlalu tebal untuk mempermudah gerakan tubuh dan lebih leluasa Tetapi kotik cu muka hitam itu agaknya mempunyai kelebihan banyak tenaga Sehingga pedangnya sengaja dibuat setebal dan sepanjang itu Yang dengan sendirinya juga tentu berat luar biasa Tetapi toh tetap lincah ia dalam permainan pedangnya Yang sudah lantas dipertunjukkan begitu ia sampai di atas panggung tadi Beberapa orang dari para kongcu yang hadir di situ yang melihat kesombongan si kongcu muka hitam Sudah pada panas hatinya Demikianlah Sebentar kemudian keluarlah seseorang kongcu dari tempat duduknya dan Lantas lompat naik ke atas panggung hendak mencoba melayani si kongcu muka hitam itu Tetapi memang sesungguhnya lah luar biasa batu ya kepandaian si kongcu muka hitam dalam ilmu permainan pedangnya Dalam dua kali gebrakan saja kongcu itu sudah digulingkan di bawah ujung pedangnya yang berat Soh kau kongcu, demikian nama kongcu yang pertama kali berani maju ke depan dan dengan cepat sudah dikalahkan itu Dengan muka muram lalu balik kembali ke tempat duduknya Sedangkan si kengteng kongcu sendiri masih tetap berdiri di atas Agaknya puas ya dengan hasil kemenangannya yang pertama ia tertawa terbahak-bahak Lalu mulai menantang lagi Siapa berani maju lagi? Hayo cepat sedikit Aku sudah tidak sabaran Di antara sekian banyak kongcu-kongcu yang hadir di situ Maju lagi seorang kongcu yang langsung naik ke atas panggung Badannya kongcu ini gemuk Tetapi ketika ia melayang naik ke atas panggung Kelincahannya tidak kalah daripada si kongcu yang duluan maju tadi Kegemukannya tidak menghambat pergerakannya Begitu bertemu muka, mereka langsung sudah bergeberat Tetapi, seperti juga halnya dengan si kongcu tadi Kongcu gemuk ini juga sebentaran saja sudah dikalahkan oleh kengteng kongcu dengan pedang beratnya Saat itu di bawah panggung seorang tua kurus yang tampaknya seperti berpenyakitan Kelihatan menggapaikan tangannya memanggil kengteng kongcu yang masih terus menantang lawan-lawannya Orang tua kurus itu tidak hanya menggapaikan tangannya saja tetapi juga berteriak berseru padanya Kongcu, kau istirahatlah Nanti setelah mengasuh sebentar kau boleh melanjutkan lagi kalau kau mau Kengteng kongcu menganggukan kepalanya dan sudah hendak turun ke bawah panggung Tetapi tiba-tiba ada lagi seorang kongcu berbaju putih yang naik ke atas panggung sambil berkata Saudara Hiang, sungguh tinggi kepandaian saudara Aku, Lau Chiu dari Pek Lian Sun mau coba-coba bermain-main beberapa jurus dengan kau Begitu sampai di atas panggung kongcu baju putih Lau Chiu itu sudah lantas menyerang dengan menggunakan tipu perahu laju Salah satu tipu silat pedangnya yang paling dibanggakan selama hidupnya Kengteng kongcu tertawa Dengan mengikuti gerakan pedang seng lawan ia juga meniru menggunakan tipu serangan yang sama dari si kongcu baju putih itu Be E Chai yang menyaksikannya, diam dan merasa kagum Tanpa merasa ia telah menggeleng-gelengkan kepala Dalam hatinya ia berkata Yah, sungguh hebat kepandaianmu Cuma sayangnya kau masih belum kenal berapa tingginya langit dan bagaimana tebalnya bumi